Intro Memasuki hari kedua pendaftaran pilkada, KPU Bandar Lampung baru menerima satu pendaftar, yakni pasangan Eva Duyana dan Deddy Amrullah. Keduanya merupakan pasangan petahana yang menjabat sebagai wali kota dan wakil wali kota Bandar Lampung. Keduanya mendaftar sebagai bakal calon pada Rebu Pagi dengan diantar ratusan masa pendukung dan komunitas seniman. Pada pilkada kali ini, pasangan Eva Deddy diusung 12 partai politik. Menurut KPU, perkas pendaftaran pasangan Eva Deddy dinyatakan lengkap. KPU kemudian akan segera membuatkan surat pengantar keduanya untuk menjalani tes kesehatan sebagai peserta pilkada. Pertama, pasangan calon menyerahkan syarat calon dan syarat pencarung. Dalam prosesi penerimaan, kita melakukan peperiksaan. Dan dalam peperiksaan itu bahwa syarat pencarung dan syarat calon sepenuhnya sesuai dengan regulasi dan kita nyatakan lengkap. Dan kita terbitkan tanda terima pendaftaran. Selanjutnya, kita juga mengeluarkan surat pengantar pemeriksaan kesehatan bagi pasangan calon, KPU, Buyana, dan Dini Rambu. Sementara itu, di Lampung Barat, pasangan petahana, Parosil Mapsus, dan Madhas Nurin juga jadi pendaftar pertama pada pilkada tahun ini. Keduanya mendaftar sebagai bakal calon pada hari kedua, Rabu Siang, dengan diiringi ratusan masa pendukung dan arak-arakan seni budaya khas Lampung Barat dan patung singa menuju kantor KPU. Pasangan Parosil dan Madhas Nurin mendaftar dalam pilkada dengan diusung koalisi partai besar, seperti PDI Perjuangan, Demokrat, Golkar, dan PAN. Berkas pendaftaran keduanya dinyatakan oleh KPU lengkap. Di hari kedua ini, sudah ada satu pasangan calon yang mendaftarkan diri sebagai pasangan calon bupati dan wakil bupati, dibawa oleh partai pendukung, dan secara administrasi sudah dilakukan pemeriksaan oleh tim LO bersama admin di KPU Kabupaten Lampung Barat. Semua dinyatakan lengkap dan sudah kita beri tanda terima. Nah, untuk selanjutnya, proses pendaftaran ini masih akan berlangsung hingga tanggal 29 esok hari pukul 23.59 waktu Indonesia Barat. Pada hari kedua pendaftaran, KPU Lampung Utara juga baru menerima satu pasangan bakal calon pendaftar. Rabu Siang, pasangan Hamartoni dan Romli mendatangi kantor KPU dengan diantarkan ratusan masa pendukung untuk mendaftarkan sebagai bakal calon bupati dan wakil bupati pada pilkana tahun ini. Pasangan ini diusung oleh kualisi empat partai politik, yaitu Gerindra, Nasdem, PAN, dan PDI Perjuangan. Pihak KPU menyatakan berkas pendaftar pasangan Hamartoni Romli dinyatakan lengkap. Di hari kedua, kami berbelakang perlukan daftaran calon bupati-lupati, hari ini sudah mendaftar ke KPU pasangan calon Hamartoni dan Romli. Alhamdulillah tadi, semua berkas yang sudah berbentuk di sini dinyatakan lengkap. Dan oleh KPU sudah memberikan rekomendasi untuk perusahaan kesehatan. Di Kabupaten Mesuji juga masih terdapat satu pasangan bakal calon yang sudah mendaftar ke KPU. Pendaftar pertama pilkada di Kabupaten Mesuji, Yanni Elviana dan Yugi Wicaksono yang diusung tiga partai politik Nasdem, Kolkar, dan Demokrat. Pasangan ini datang ke kantor KPU dengan diantara rusan masa pendukung. Pihak KPU menyatakan berkas pendaftaran Elviana Yugi sudah lengkap. Untuk perdaftaran calon baru satu ya, pasangan Elviana dan Yugi yang tadi sekitar pukul 11 ya. Sudah hadir ke KPU daftar dengan tiga partai pengusung, Demokrat, Polestar, dan Nasdem. Bentuk syarat, bentuk syaratnya apakah sudah lengkap atau masih ada? Bentuk syarat sudah lengkap. Nanti tinggal pemeriksaan administrasi selanjutnya. Sudah ada lagi calon yang koordinasi belum? Sampai saat ini belum? Belum ada. Mendasarkan data KPU Lampung hingga hari kedua pendaftaran filkada, belum ada KPU yang menerima dua pendaftar. Sebagian besar baru ada satu pasangan bakal calon yang mendaftar, bahkan di KPU beberapa daerah belum menerima satu pun pendaftar. Sesuai aturan, pendaftaran bakal calon akan berakhir hari ini hingga pukul 23.59 waktu Indonesia Barat. Tim Liputan melaporkan dari Pandar Lampung, Lampung Barat, Lampung Utara, dan Masuji. Hingga memasuki hari kedua pendaftaran, belum ada satu pun bakal calon gubernuri yang mendaftar. Pantauan pada Rabu siang, kantor KPU Lampung di Jalan Gajah Mada, Kedamaian Bandar Lampung masih sepi. Hanya terlihat beberapa petugas pegawai dan polisi yang siaga. Pihak KPU telah siap melayani pendaftar. KPU memperkirakan bakal calon gubernur Lampung akan mendaftar pada hari terakhir pendaftaran, yakni hari ini. Selain di KPU Lampung, KPU Lampung Selatan juga hingga hari kedua belum menerima satu pun bakal calon yang mendaftar. Padahal mereka sudah siap menerima pendaftaran bakal calon. Meski belum ada yang mendaftar, namun KPU menyatakan sudah menerima dua bakal pasangan calon yang mengonfirmasi akan mendaftar pada hari ketiga atau hari ini. Baru terkonfirmasi, baru dua calon ketua, belum ada yang lain. Sejauh ini kita baru menerima konfirmasi dari dua calon dan dua LO yang sudah menyerahkan surat mandat dari calon. Atau simpatisan atau pendukung calon yang akan mendaftarkan mau ikut hadir atau meramaikan di lingkungan KPU, tetapi untuk masuk di ruangan pendaftaran itu kami batasi. Mohon maaf, haknya karena keterbatasan ruang kita. Di Kabupaten Waikanan hingga Rabu Siang juga belum ada satu pun bakal calon yang mendaftar ke kantor KPU. Meski demikian, persiapan menerima pendaftaran telah disiapkan sejak hari pertama pada selasa lalu. KPU Waikanan menyatakan baru menerima konfirmasi dari satu tim pemenangan bakal calon yang akan mendaftar yang rencananya akan mendaftar pada hari Kamis. KPU menyatakan pada hari terakhir akan membuka waktu pendaftaran bakal calon hingga malam hari pukul 23.59 waktu Indonesia Barat. Resmi membuka pendaftaran bakal pasangan calon bupati dan wakil-wakil bupati wakil naik kanan untuk pemilihan pada daerah tahun 2004. Sesuai dengan peraturan, pada hari pertama akan membuka pukul 8 hingga pukul 16.00. Kemudian di hari terakhir ini kita akan membuka pendaftaran dari pukul 8 pagi hingga pukul 23.59. Dan berikut adalah daftar-pendaftar pilkada hingga hari kedua di berbagai daerah di Lampung. Tim Liputan melaporkan dari Bandar Lampung, Lampung Selatan, dan Waikanan. Bantan Hakim Mahkamah Agung Abdul Latif dihadirkan dalam sidang lanjutan peninjauan kembali terpidana kasus korupsi Bantan Bupati Lampung Selatan Zainuddin Hasan. Agenda sidang di pengadilan pada Rabu siang kemarin adalah mendengarkan keterangan saksi. Hal yang dibahas adalah aset Zainuddin yang disita. Diminta untuk dilelang dan hasilnya untuk jadi uang pengganti kerugian negara. Selain hukuman penjara, adik kandung Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan ini juga dihukum membayar uang Rp66 miliar. Pihak terpidana mengklaim aset yang disita nilainya mencapai Rp100 miliar lebih. Sementara Jaksa KPK mengatakan permohonan Zainuddin bertentangan dengan putusan Mahkamah Konstitusi sehingga tidak memenuhi syarat. Menurutkan ahli Profesor Abdul Latif beliau itu adalah mantan Hakim Agung dan juga dosen PUNKRIS yang pada pokoknya bahwa ahli tadi menerangkan bahwa putusan semacam yang kami ajukan permohonan PK itu memang layak untuk diajukan PK kedua. Kenapa? Karena putusan PK pertama itu Majelis Hakim Agung sudah mempertimbangkan aset-aset yang harusnya dilelang kemudian diperhitungkan dengan beban UP tetapi tidak ada dalam amat putusan. Nah ini yang memungkinkan untuk diajukan PK kedua. Sebagaimana yang kami bacakan bahwa materi PK itu kan sudah pernah disampaikan, sudah pernah dipertimbangkan oleh Majelis PK sebelumnya. kemudian sebetulnya untuk pengajuan PK kedua kan ada syarat-syaratnya tadi. Ada pertentangan putusan PK dalam syarat-syarat karena kami memandang bahwa itu tidak tidak memenuhi syarat-syarat koronimu. Nah sebagiannya tadi yang tadi jelaskan bahwa kalau itu tidak memenuhi syarat koronimu ya tidak perlu yang dikirim ke KMA. Jadi putus diundi. Bantan Bupati Lampung Selatan Zainuddin sebelumnya difonis 12 tahun penjara dan denda 500 juta rupiah akibat korupsi proyek infrastruktur di Dinas PUPR dan terlibat pencucian uang di Pemda Lampung Selatan. Arsadisa Putra melaporkan dari Bandar Lampung.